Halo teman balik lagi channel aku Raditza di video kali ini aku bakal main game Minecraft lagi teman-teman dan di video kali ini aku bakal lanjutin game Minecraft survival series dan untuk episode sebelumnya kalau nggak salah aku bikin di nether itu udah lama aku nggak lanjutin episode-nya nah dan di off-record gitu temen aku bikin ini jalan lumayan lah ya jadi aku sini bikin jalan dan juga ini ya aku bakal kasih lihat dulu yang aku kerjain di off-record sebelum aku lihatin yang pekerjaan dia sebelumnya dan disini juga aku bikin tempat lebah lagi karena aku bakal cari lebah juga temen-temen mana dah campainya ini dia buat ngepanen-panennya temen Oke temen jadi sini juga ada lebah yang di episode seberapa itu nah ini juga aku panen-panenin juga sambil dan juga lebahnya juga aku ternakin dan ini mungkin lebahnya lagi dalam dan enggak aku panen lagi dah karena ya temen ya aku bikin elevator juga di nether ya saat off-record sebenarnya bisa pakai slam sih tapi aku pakai itu buat ya lebih keren aja gitu ya temen Oke jadi kita bakal coba ke nether dulu buat lihat lihat ya Oke buat lihat elevatornya nah ya karena aku bikinnya di off-record gitu ya dan juga aku berapa kali dah meninggoy meninggoy temen-temen gara-gara bikin elevator aja dah oke ya jadi disini nah oke deh jadi disini ya ini ya ini aku bikin elevator ini ya Oh ya jadi kalau temen-temen pengen lihat sini aku bakalan aku bakalan coba buka ini ya temen nah disini oke dan ya jadi kayak ginilah untuk sistemnya aku bikin di off-record dan berapa kali meninggal temen padahal XP ku banyak timbul sedikit aja lagi dah ini dia aku bikin ini temen waduh ini sistemnya simpel aja sih di ini bisa ya untuk bedrock edition ya temen dan aku meninggal berapa kali dah XP ku yang tadinya 30-an sisa sedikit temen oke jadi itu dibawah juga sistemnya jadi ya aku nggak tahu temen pengen bikinin tutorialnya atau enggak ya dan ini di untuk mcv ya temen oke dan mana dah ini bloknya oke nah jadi kita bakal coba pasang ini dulu lagi dan ini dia untuk ini temen jadi ini aku banyak banget dah aku manen ini banyak banget aku dapatnya temen asli dah kalau pakai kebunan tiga temen sedikit aja ngancurin langsung dapat banyak banget deh asli jadi ini aku enggak terlalu butuh banyak juga sebenarnya karena bisa pakai pakai purton tiga temen ya dan sini juga kemarin hancur bakas kena gas ternyata gas bisa muncul di situ dan ini aku baru tanamin lagi oke dan sini juga aku bakas tak ah sini bekas ini bakar-bakarnya dari brick temen temen dan juga banyak banget cari bata nether ya di di nether forest gitu ya banyak banget aku nyari nether ini buat bikin inilah dan masih banyak sisanya nah ini sistem kerjanya ini main card main card ya temen terus kita bikin turun oh ya temen kalau di mcp main card ngebug gini kenapa deh di persihan nah ini oke sini kita bakal coba turun dulu nah lah temen bisa lihat main card nya naik ke atas nah itu dia kenapa dah ini ngebug deh waduh aku bersadar temen waktu bikin ini ngebug oke kita turun dulu dan ini ya kayak ginilah temen nah ini ngebug waduh ya jadi kayak gini untuk sistemnya dan ini bakal turun ke bawah oke jadi turunnya pakai sistem elevator kayak gini ya temen temen keren banget dah waduh ini udah 4 menit aja dah korekoternya oke nih hampir sampai dan sekarang udah sampai temen oh ya temen jadi kemarin juga di sini aku nemu apa ada dekat sini kalau nggak salah dekat sini di sini lah di sini aku nemu ini ini juga yang hitam itu kenapa dah logam ya apa ya Oke jadi kita bakal ambil itu ya Nah jadi aku letakkan di sini temen kenapa ya biar temen tahu dah nah ini aku letakkan di sini padahal dapatnya di bawah ya temen jadi aku letak di sini gara-gara full inventory ku gitu waktu pas bikin ini ya ya aku letakkan aja gitu situ satu aja dan juga di sini aku juga dapat satu temen waktu episode berapa itu aku lupa dah yang waktu nyari nether fortress kalau nggak salah nah di sini nggak lihat temen temen asli nggak lihat sama sekali dah ada satu ternyata temen waduh jadi kita punya berapa ini Oke temen dan ya jadi kita bakal coba balik aja langsung ya temen karena aku udah punya ini dan episode sebelumnya juga aku waktu itu nyari ini juga kan eh puing kuno ya buat dijadikan logam kalau nggak salah ini Oke dan ya jadi kita bakal langsung saja ya temen bikin eh armor ya armor mungkin atau ya kita kita bakalan jadiin ini pickaxe ini jadi yang hitam itu ya kita bakal saja balik ke rumah ya temen Oke 9 sudah kita tunggu lagi Oke sambil nunggu sini aku bakal nyimpen nyimpenin inventory dulu sepertinya jadi kita bakal simpen sembarang aja untuk inventory nya temen sini aku simpen simpenin aja ya udah ini banyak banget tanah dan untuk shoot sebenarnya aku pengen sih nyimpen di storage belum sana temen tapi ya mending simpen situ aja dah masih ada slot Oke sekarang ini udah kita tinggal bikin logam aja lah ya gitu temen Oke sini aku dapet tiga tiga biji logam sekarang kita tinggal ditempah aja langsung ya aku bakal bikin tempat nempahnya Oke dan akhirnya aku mempunyai netherrade pickaxe netherrade tenaman ini logam kan ya batang logam netherrade Oke jadi nggak salah aku ngomong sebelumnya bahwa ini logam dan sekarang ini kita bakal jadiin langsung netherrade pickaxe oke dan sekarang udah dapat tinggal ke efficiency 5 tapi disini aku bakal pakai efficiency 4 aja temen karena kalau efficiency 5 itu berlebihan banget dah asli dah ini aja efficiency 4 udah cepet banget Oke kita tidur dulu terus Oke temen jadi untuk episode kali ini sepertinya aku bakalan coba bikin sini ya eh eh flower farm atau farm bunga gitu ya di sini kayak jadi oban bikin farm bunga di sini jadi untuk episode kali ini aku bakalan bikin farm bunga jadi nanti sistemnya pakai redstone gitu ya yang mindahin-mindahin tanahin di bawahnya itu biar bunganya hancur terus di bonmilin otomatis gitu ya aku bakal bikin farm bunga yang gede sama yang kecil-kecil kayak gini Oke temen jadi tadi aku udah bikin tepatnya kayak gini ya pengen bikin lokasinya gitu ya jadi aku udah bikin kayak gini untuk ya untuk besarannya nanti panjangnya juga kayak gini ya temen dan sini tiga berarti sini kita jadiin empat aja temen disini aku bakalan bikin bikin lebarin lagi mungkin kayak termennya jadi aku bakalan coba bikin yang lumayan agak besar jadi kita bakal lebarin lagi untuk ininya untuk tempatnya ya karena kalau terlalu kecil nanti dikit aja ya jadinya ya Nah jadi kayak ginilah temen untuk besarnya mungkin seperti ini dan panjangnya kayak gini Oke setelah ini mungkin aku bakalan coba cari kayu dulu dan cari bahan-bahannya seperti pasir gitu jadi sini bakalan bikin rumah kaca gitu ya dan mungkin untuk sementara kayak gini dulu untuk ini nanti aku bakal tinggiin lagi tuh di tengahnya Oke aku bakalan coba sambil nunggu itu membakar kaca temen ya aku bakalan jelasin jelasin dulu di sini juga aku kekurangan waduh itu kenapa dah hancur temen astaga ini ngebug lagi dah waduh kenapa coba deh waduh ngebug temen astaga ini bisa ngebug kayak gini aku tuh aneh lah temen padahal enggak diaktifin sistem apa-apa gitu gak pincet tombol apa-apa tiba-tiba ngebug lavanya bisa ngebug dan ini sistemnya udah benerin temen 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 oke ya jadi kita bakal kasih lava lagi lagi di sini kita kasih lava lagi oke ngebug temen waduh oke sini aku bakalan cari batu 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 oh enggak ada waduh cuman sedikit aku punya batu nih aku bakal naktifin sistem ini ya kita bakal aktifin aja oke sekali lagi nah jadi udah kayak gini untuk sistemnya temen temen oke sekarang udah satu stack aku dapat batunya oke kita matiin dulu sistemnya temen ini aku bakal matiin oke sekarang udah mati sistemnya aku bakal ambil-ambilin batu-batunya ini dulu sini kita bakal ambil-ambilin oke setelah ini aku bakalan jadiin langsung untuk ini ya oke ini error atau enggak dah enggak sih tadi tuh error kenapa dah bisa ke update otomatis itu sistem-sistem yang kayak dispenser gitu temen bisa ke update otomatis gitu kalau di Minecraft bedrock oke sekarang ini aku udah ambil yang di atas ini bawahnya juga aku ambil oke sekarang udah dan tinggal 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 hmm aku bakal cari kaca hitam ya tadi ya kaca hitam kalau ada ya kalau ada tintanya ya kalau nggak ada ya udah lah kita pakai yang putih aja ya ya sebenarnya aku pengen pakai warna lain sih eh 10 cukup atau enggak ya 10 waduh Oh aku ada ide temen mungkin ya aku coba 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 aku coba ini in eh gabungin dengan warna putih ya aduh kita campur dengan bon aja ya Oh ini cukup gitu temen sepertinya kalau nggak cukup nanti aku cari lagi ya untuk kewarnaannya tadi tuh kesalahan warnanya beda oke kita ambil-ambilin kaca-kacanya yang udah jadi di sini kita buat klaim-klaim dulu oke sekarang udah diklaim tinggal aku bikin crafting table aja sini biar enggak bolak-balik termen Oke sinyal jadikan crafting table terus kita kita bikin kaca yang warna ini nice 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 tapi kayaknya enggak cukup waduh cari lagi deh warna hitam ya eh apa itu namanya ya tinta-tinta oke temen jadi aku bakalan coba bikin ininya dulu eh buat ngebikin pinggirannya dulu nih aku bakal coba bikin pinggirannya oh ya temen jadi ini sebenarnya lebih bagus menggunakan kayu yang hitam spruce ya ya spruce kalau nggak salah jadi ini lebih bagus menggunakan kayu spruce dan juga pakai trapdoor yang yang itu dah yang spruce itu dah tapi karena nggak ada sini aku nggak bakal menggunakan trapdoor kalau pakai trapdoor kayu ini nggak bagus terus asli temen-temen lubang-lubang mungkin kita butuh yang ini dah slab yang ini Oke ini juga kita butuhkan terus batu ini kita butuh slab juga teman-teman kita jadikan sekitar 5-4 aja udah cukup nah ini aku butuhkan biar dikasih di pinggir-pinggirannya ya terus kita lihat berlumayan lah terus di sini enggak enggak kurang pas ya hmm ini kita kasih apa ya bagusnya temen kita kasih apa di pinggirannya waduh bingung saya guys tapi udah keren sih Oke aku bakalan jadiin dulu temen untuk ininya nanti kalau yang kaca kurangnya bakal cari dah Oke temen jadi sebelum aku pergi buat nyari ini aku bakal ngambil stock makanan dulu di sini Oke ini lumayan banyak dan stok makanannya temen sangat bermanfaat dah chicken form ini dah aku bikinnya waktu itu waduh sekarang aku ambil hmm apa dulu dah kita simpanin inventory dulu terus mungkin kita butuh boss Oh enggak enggak usah dah apa dah kita butuh armor-armor-armor udah cukup sih armor gold ini aja udah kuat ya temen Minecraft ini hmm apalagi dah sepertinya aku udah kayak gini aja tinggal kita bakal langsung aja ke sana temen kita simpan aja ke sini Oke sekarang aku bakal pergi ke tempat yang ice itu kalau misalnya itu lautan di episode aku buat bikin yang stone form yang tadi itu ya jadi udah lama banget sih ini nggak aku kunjungin karena nanti kan Minecraft apa itu namanya ya cap and clip update ya jadi aku nunggu Minecraft itu temen buat berjual aja belajar di world ini biar ke update nanti ya biar ya kalau kayak gini nggak ke update gitu ya mungkin jawabal hapus chang yang jauh-jauh yang nggak ada di yang aku bikin-bikin sih temen biasa aku hapus chang sih chang sih temen ya oke jadi jalannya kesini temen belok kanan disini ya jadi ini dia jalannya dan ini gelap banget dan jalannya asli dan nggak ada tobor atau apa ada oh iya mending aku bawa panah ada tadi nggak lihat bahwa ada anak panahnya temen nggak lihat jadi ya maklumin aja oke temennya sini aku dapatnya sekitar delapan pewarnaan abu-abunya hmm oke ini ada tali lumayan nggak 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 usah nggak butuh temen karena aku banyak slam oke jadi ini aku bakal bikin ini oke kita bakal ambil lang di pembakar pembakaran juga kacanya ini udah cukup asli temen ini malah lebih dah oke kita bikinnya bikinnya kita hmm segini aja dulu sebenernya ini kurang sih masih kalau 32 oke temennya ini aku bakal hancurin ini bakal diganti dengan kayu aja biar kayak gitu jadinya terus di sini juga hancurin biar nyatu gitu nggak aneh soalnya aneh tadi itu temen oke jadi kayak gini nah jadi setelah kayak gini nanti sini aku bakal kasih slab oh sini aku lupa ngasih ini dah nah ini terus itu nanti kasih slab turun disininya oke sekarang hampir malam lagi kita wuhh tidur lagi dah ini memang dah main crap cepet udah malamnya ini mungkin sekitar 10 menitan dah malam dah hari dari bangun itu deh oh ya di tengah sini oh kasih apa ya hmm baiknya kita kasih ini aja dulu ya nggak tau dah nanti aja dah kita kasih aja dulu ya biar ini dah biar biar bagus dah oke temen jadi kita bakal coba pasang-pasangin kacanya dulu ini oke kita pasang-pasangin kaca yang di atas sini ini salah waduh ngancurin lagi oke oke nah kita bakal coba pasang-pasangin kacanya eh di sini nggak dikasih kayu dah oke kenapa nggak dikasih kayu dah pada tadi udah kan kasih kayunya oke kita kasih dulu di pinggir sini belum belum dikasih kayu nah di sini lupa saya oke ini kita kasih kayu terus ini kita kasih slab aja dulu ya hmm mungkin kita kasih juga di sini ini untuk kacanya nah kita kasih slab dulu ya temen temen nah sebenernya di sini aku pengen menggunakan trapdoor yang itu dah eh spruce trapdoor ya soalnya itu lebih bagus temen temen tapi karena nggak ada itu di sini aku menggunakan slab ya menggunakan slab aja nggak apa-apa dah ya nggak apa-apa dah menggunakan slab aja ya oke jadi ya mau gimana lagi gitu nggak ada barangnya gitu kan ya jadi kita menggunakan slab aja ini kurang deh slabnya aku bikin lagi deh oke ini kita bikin slabnya lagi satu ini udah cukup 15 ini pas oke pas tadi kan bangunannya 15 kali 15 gitu ya untuk panjangnya aduh aduh ini kurangnya sekitar 2 stack kaca lagi mungkin ya di sini juga belum dikasih itu belum dikasih waduh kok cari dulu temen temen mungkin aku skip aja untuk mencarinya oke lah temen temen nggak apa-apa dah ya oke kita jadiin kaca dulu warna abu-abu sekarang kita jadiin oke 48 oke sekitar 1 stack lah berarti oke temen temen jadi ini masih belum cukup sepertinya belum cukup dan juga oh ya di sini mungkin kita kasih ini aja ya kita kasih yang namanya kayu juga ya sepertinya kita kasih kayu aja di sini oke kita kasih kayu oke di sini kita kasih kayu pakai kayu yang ini nah jadi biar lebih beautiful oke berarti di sini kita kasih ini oke kita kasih kaca nah nice keren oke keren dah temen temen oke dah nggak nyangkau sekarang ini waduh parah sih oke temen temen terlalu apa deh itu oke nah ini kita kasih kaca dulu di sini ya nih kita kasih kaca oke di sini juga kita kasih kaca terus tinggal di sini di kasih kaca terus jadi sekarang setelah jadi kita tinggal bikin sistemnya temen 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 oke ini kita jadiin dulu temen 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 di sini ini kita kasih menggunakan eh kabel stone aja mungkin dulu ya kita kasih kaca kita kasih kabel stone di sini kita kasih 3 oke di sini juga 3 nah kayak gini ya temen temen oke jadi kayak gini terus di sini kita kasih kabel stone di sini juga untuk tengahnya kita pakai kabel stone punya oke nah jadi setelah kayak gini 3 3 ya sini 3 juga berarti kita mundurin lagi satu blok oke ini kita hancurin juga oke ya kita hancurin juga di sini ini kita kasih kabel stone berarti ini udah pas ya tadi ya aku bikin tempatnya oke ini kita kasih gini piston di sini juga kita kasih piston nah jadinya kayak gini oke seperti yang temen temen lihat ini kita tutup aja dulu nah jadi kayak gini ini jadinya hmm oke setelah ini ya di sebelah sini aku kasih hmm bukan dropper tapi dispenser ya oke kita bakal kasih dispenser ah mungkin ini episode bakalan jadi lama banget sih temen temen panah 1 terus ini dia oke nah ini udah cukup sih temen temen untuk sistemnya tinggal redstone aja yang kurang ini dimana aku nyimpen redstone dah gimana aku nyimpen redstone temen waduh ini kita kasih yang menghadap kesini ya kayak gini lah untuk sementara sistemnya terus tinggal kita jadinya dengan redstone nah ini nih temen kita juga butuh butuh redstone itu deh redstone repeater Oke aku bakal ngambil-ngambil bahan-bahannya dulu temen jadi kayak gini dulu untuk sementara ya jadi aku bakal ngambil-ngambilin dulu aku bakalan cari-cari barangnya dulu Oke teman-teman akhirnya namo juga redstone nya waduh-waduh Hai ah lama banget asli aku nyari-nyari sih bukannya ngegali sih temen Oke ternyata dupet dua bongkah doang waduh ini gimana sih temen astaga kita cari lagi ini kita ambil aja lumayan Oke kita bakal cari lagi di sini untuk redstone redstone nya aku nggak bakal ngegali karena males kayak nah ada redstone kan lumayan lah ini bekas gali-galianku Oke kita ambil dulu teman nih jangan sampai jatuh sih kalau jatuh siang enggak tahu lagi sih mau ngapain kita pakai batu Oke kita ambil nice Oke dapat lagi Oke bisa diambil mantap sekarang kita ke bawah sini Oke bisa ini bisa diambil kok nice Oke dapat Oke dapat lumayan Oke temennya sini aku ada redstone lagi ya termenya lumayan lah kita ambil-ambil aja ya temen redstone redstone-nya ini waduh astaga ini enggak bisa dikasih blog deh kayak kita ambilin dulu redstone-nya Hai ini juga kita ambil juga jadi ini mungkin udah cukup sih nggak ada lagi ya untuk redstone-nya eh udah udah cukup mungkin Oke temen jadi kita bakal balik lagi dan aku bakalan nyelesain sistem redstone-nya Oke teman jadi sini aku enggak tahu lagi udah berapa lama aku nge-record game video kali ini jadi ini udah berapa kali malam dah waduh ini nggak ngeditnya nanti bakal banyak diikat sih Oke teman jadi setelah aku bikin kayak gini sini aku bakal bikin eh kita kasih pencahayaan dulu mungkin biar lebih terang oke biar lebih terang ya teman disini terkasih pencahayaan Oke setelah ini aku bakal coba bikin hopper nih terus kita butuh nether kuarsa ya kan itu kan oke sini ada kuarsa nether kita bikin komparator dua oke terus apalagi ini ini udah cukup sih temen Oke ya udah terus sekarang kita bikin dulu untuk sistemnya nah kita bikin dua ini dua aja udah cukup atau lebihin aja ya dua aja deh dua aja deh ya teman nah disini kan kita tinggal bikin di sini oke disini 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 terus disini oke nah ini kita kasih nih buat ngasih redstone aja oke jadi kayak gini aku bingung dah ini kayak gimana lagi oke jadi mungkin Oh ya 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 tahu tahu dah tahu dah salah teman oke ini kita hancurin aja ini bingung dah aku bikin sistemnya kayak gimana oke ya jadi ini kita ambil terus kita langsung kasih ininya hoppernya ya kita kasih kayak gini dengan menghadap kesana terus ini jadi kita kasih kesana nah jadi kayak gini teman saling terhubung satu sama lain jadi kayak gitu oke komparator langsung aja kita kasih repeater ya ini langsung aja kita kasih repeater kita kasih komparator kita kita kasih item satu di dalamnya apapun itu seserah termen Oke jadi kayak gitu termennya sebetul melihat nah disini kita tinggal kasih redstone aja nah kayak gini tuh sistemnya Oke jadi kayak gitu terus kita kasih level diatasnya Oke kita bikin lagi nih stick buat bikin level kita kasih aja terus kita pencet oke nah jadi gini teman oke aja kayak gini tinggal kita bikin yang sistem yang satunya lagi ya yang floor besar nih untuk yang kecil ya ini kita bakal coba dulu kita coba pakai Oh ya ini butuh bond mill ya temen jadi ya harus banyak bond mill mungkin nanti aku bakal cari skeleton skeleton spawner ya jadi kita butuh skeleton spawner untuk bikin ini ini udah oke jadi untuk bikin bikin farm ini oke kita coba dulu nah sekarang udah bisa terima waktu ini bunga merah bunga merah juga dan ada bunga kuning karena ini sama ya warnanya aja yang beda oke bunganya sama jenis bunganya oke jadi ini udah bisa tinggal turun ganti aja bunganya mau bunga apa misalnya bunga bunga kuning ini lebih banyak ke bunga kuning keluarnya oke waduh waduh nyangkut pastaga nyangkut waduh oke ya jadi kayak gitu kita ambil aja biar aja dan nyanya kayak gini aja teman terus untuk disini lagi aku mau bikin sistem bunga yang besar disini aku membutuhkan yang namanya sticky piston button ini dan juga ini oke jadi empat ini aja ya bahannya dan juga tanah juga dan teman-teman gali tempat ini tiga blok kebawah ya tiga blok kebawah tiga kali tiga lah bisa dibilang tiga kali tiga dan disini teman misalnya aku mau bikinnya di tengah dulu dah ini dari tengah oke jadi sini kita bakalan kasih piston dulu ya kita kasih piston terus di tengah sini teman-teman kasih blok tinggal kita gali kebawah satu blok teman-teman kasih jadi sini agar observernya menghadap ke atas terus terima kasih lagi kayak gini agar observernya menghadap kebawah Oh ya aku lupa aku butuhkan itu ya teman-teman yang namanya dispenser lagi sekitar tiga biji aku bakal kasih di atas ini dispenser terus hancurin tanah ini teman-teman kita ambil aja tanahnya kayak jadi kayak gini terus di pinggir manapun teman-teman kasih satu blok ya kita kasih satu blok terus kasih redstone terus termen kasih blok lagi di atasnya dan termen kasih button di atas sana oke ya mengkasih button aja kayak gimana pun buttonnya disitu terus coba teman-teman pencet nah ini udah berhasil kayak gini kita coba kasih blok apa aja dah dalamnya kita coba ini sebagai uji coba tetet tetet oke sekarang udah bisa teman-teman kayaknya ada masuk blok ke sini jangan sampai ada item lain lagi dah oke jadi kita ambil lagi item di dalamnya nah jadi ini untuk-untuk yang ke satu ya misalnya teman-teman bikin tiga ah itu untuk farm tunggu ya teman-teman ya untuk farm flower itu ada berapa bunga ya merah yang itu yang bunga matahari kalau nggak salah ada tiga sih oke teman-teman aku bakalan cek dulu dah oke teman-teman jadi barusan aku ngecek ternyata ada bunga yang besar itu ada empat ya jadi aku bakalan bikin empat biji yang kayak gini ya teman-teman di pinggir sini satu gitu kan dua terus tiga dan empat ya aku bakalan bikin empat biji oke teman-teman jadi sekarang ini aku udah bikin untuk sistemnya sekarang tinggal aku tutupin aja lagi oke sini aku bakalan tutupinnya menggunakan ini ya aku bakal pakai kayu betulalah oke kita bakalan pakai ini yang putih ya oke jadi kita pakai kayu betulalah yang putih kayu putih lah bisa dibilang oke dan mungkin aku bakalan kasih pencahayaan aja di bawahnya nih siapa tahu nanti ada zombie-jombie muncul kan nanti ribet atau creeper kah nanti ribet kalau meledak teman-teman asli deh pecak deh oke nah ini kita kasih aja dalam sini oke jadi kayak gitu aja ini kita hancurin dulu buat naik oke nah jadi kayak gini sekarang kita bakal tutupin aja terus untuk disininya kita kasih tanah oke kita kasih tanah dan tinggal kita tanam disini bunganya ya bunga yang besar itu ada empat jadi kita bakal tanam satu disini sini 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 dan di dalam sini teman-teman tinggal kasih bonmil oke pupuk lah teman-teman kasih pupuk oke dan kayak gitulah teman-teman jadi ya kita bakal coba tanam-tanamin dulu dah kalau nggak salah aku punya bunga matahari oke ini dia bunga matahari kita tanam satu terus bunga lainnya dimana deh oke teman-teman jadi sini aku baru saja nemu redstone lagi teman-teman asli dah ini cari redstone aku habis lagi tadi redstone teman-teman karena aku ngebikin itu udah apa namanya ya eh mengebikin redstone lamp teman-teman aduh Joko Astaga habis lagi redstone gitu ya dan aku udah cukup dapat satu bongkah itu tadi kita bakal coba balik aja langsung teman-teman oke di sini ada slam kita hindarin aja jadi kita bakal langsung aja balik teman-teman jadi aku udah hampir selesaiin noktari dapat juga untuk bunganya aku udah dapat semuanya ya teman-teman aku udah cari tadi untung aja ada gitu kan ya jadi ya gampang aja gitu oke mulus untuk episode kali ini walaupun agak lama gitu ya untuk episode kali ini aku ngabisin berapa jam ngebikin itu aja teman-teman karena aku bulat-balik udah oke ya teman-teman jadi sini aku bakal coba tidur dulu kayak ada penyihir kayak sekarang kita bakal coba tidur dulu karena ini malamnya sangat berhantu teman-teman oke teman-teman disini aku banyak mempunyai nether kuarsa dan bone meal oke bone meal dan nether kuarsa disini ya teman-teman disini aku ambil disitu aja kayak jadi kita kasih terakhir dan aku bakal bikin daylight sensornya disini oke jadi satu lagi berarti ya satu lagi kita bikin dari atasnya bisa waduh bisa keren banget deh oke jadi semuanya udah kelar teman nah jadi kalau malam lampunya bakal nyala Oke sekarang tinggal pintunya ya aku aku bakal bikin menggunakan pen pintu ini aja deh oke mana dah kayu kok ini dia pakai kayu ini aja dia aku bakal bikin pintu akas kasih ya aja ya oke ini dia nah jadi udah kelar ya teman-teman untuk episode kali ini nanti aku bakal dekorasi-dekorasi dikit lagi ya temen nah sini aku bakal pasang lenteranya disini aja terus disini juga aku bakal pasang dan untuk disebelahnya juga aku bakal pasang disini dan sini aku bakal tinggal bikin jalan disini oke sini aku bakal bikin jalan dan disebelahnya ini juga aku bikin jalan ya temen nah oke temen jadi ini udah kelar jadi mungkin sekian untuk video kali ini jadi buat temen yang nonton video dari channel ini jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe dan share video ini ke temen-temen kalian biar bersama bareng nonton video dari channel channel ini ya temen-temen dan terima kasih